Tak hanya mantan menteri pemirsa publik figur Mediana Hutomo ikuti program vaksinasi yang diselenggarakan di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Jakarta. Dalam kesempatan ini, dirinya mengapresiasi pelayanan vaksinasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Kementerian Kesehatan. Tidak hanya mantan menteri agama Lukman Hakim Saifuddin yang turut ikut hadir dalam program vaksinasi yang dilakukan di pimpinan pusat dakwah Muhammadiyah Jakarta. Salah seorang publik figur yang pernah membintangi salah satu sinetron dan juga penyiar televisi Republik Indonesia Mediana Hutomo hadir sebagai peserta vaksinasi dosis pertama. Dalam kesempatan wawancara dengan tim TVMU, Mediana Hutomo turut berbahagia dirinya mendapatkan vaksinasi. Mediana Hutomo mengapresiasi pelayanan yang dilakukan oleh MCCC pimpinan pusat Muhammadiyah dengan Kementerian Kesehatan dalam melakukan program vaksinasi. Dirinya pun menghimbau masyarakat agar tidak takut untuk divaksin. Alhamdulillah hari ini setelah menunggu sekian lama bisa divaksin, menunggu giliran. Dan Alhamdulillah terima kasih banyak ya terhadap penyelenggaraan ini semuanya dari Kemenkes RI dan MCCC PP Muhammadiyah. Pelayanannya bagus banget dari mulai di lobby depan, dari mengisi formulir semuanya cepat, kemudian sampai divaksin juga lancar. Prokesnya terjaga dengan baik, tidak ada yang melepas masker di sini, terus juga nakesnya ramah, dokternya ramah, apa ya semuanya gak ngantri. Dan memang karena mungkin semuanya sudah terjatuhal ya jam-jamnya, yang penting merasa secure aja karena prokesnya terjaga dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Paksin gimana ya? Eh pascanya Alhamdulillah sih tadi nunggu sekitar 20 menit dan gak ada apa-apa sih. Dan kalau saya sih memang merasa bahwa apapun ya kita tuh mindset kembali lagi ya gitu. Jadi memang kalau kita merasa vaksin itu menjadi bagian dari ikhtiar kita ya insya Allah ya gitu. Oh iya saya juga mau menghimbau nih untuk masyarakat, teman-teman semua yang masih takut untuk divaksin. Aduh gak usah takut karena ini memang menjadi bagian kita ya, menjadi bagian ikhtiar kita untuk memutus rantai COVID-19 di Indonesia. Sekarang memang semua penyakit itu datang dari Allah, kemudian juga ada pengobatan juga dari Allah. Tapi ini adalah bagian dari ikhtiar kita, kita beri ikhtiar supaya memang rantai ini bisa segera terputus. Mediana Hutomo berharap dengan adanya program vaksinasi menjadi bagian dari pencegahan dan ikhtiar pencegahan COVID-19. Kohar Arizki, Surya Saputra memberitakan, dari Jakarta.